Yaaay! Bagai banget ya, akhirnya bisa menikah sama seseorang yang emang aku yakini banget Dia seorang laki-laki yang sangat luar biasa sih gitu Jadi, sebenernya sih, mungkin banyak orang yang berspekulasi Kayak, oh nikahnya gak ada kan atau segala macam Sebenernya gak dadakan, nikahnya emang udah dipersiapkan dari lama-lama hari Malah dari awal kita pacaran, kita udah bilang kalau kita gak mau pacaran lama-lama Kita mau pacaran setelah menikah gitu Jadi, sebenernya sih ini udah kita rencanain dari awal pacaran, nikah, segala macam Terakhirnya baru terlaksana kemarin tanggal 3 Karena, Ciko sangat menyukai angka 3 gitu Dia lahir tanggal 3, dia umurnya 33 Terus di pacaran kita yang ketiga bulan Kita pengen nikah di bulan 3, tanggal 3 Gitu, jadi bahagia banget sih Mohon doanya semuanya gitu Itu permintaan dari aku sih Karena aku pengen tampil apa adanya waktu nikahan Aku gak mau yang saya ribet sama makeup, ribet sama segala macam gitu Kayak, udahlah tampil Karena aku juga gak pede pake makeup tebel-tebel Jadi kayak, udahlah, kayak gak perlu makeup-an Malah nyaris aku gak makeup-an sama sekali waktu nikahan Gitu Karena, aku udah yakin sama pilihan aku gitu Aku, ya itu, aku tipikal orang yang kalo aku udah yakin Aku tau apa yang aku mau Aku bakal ngelakuin itu gitu Walaupun banyak orang yang kayak, oh sayang banget lu put Abis, apa, menang piala kita Terus kayak karir kamu juga baru banget di dunia film Terus kamu memutuskan buat menikah Bukan masalah itu sih sebenernya gitu Itu kayak masalah kayak dimana Aku udah yakin sama satu orang gitu Dan, kamu pengen, apa Spend your life Dengan dia selamanya Jadi kayak kenapa harus juga tunda-tunda gitu Rezeki itu pasti bakal Dateng sih, buat aku gitu Jadi Gak masalah juga kan nikah gitu Cikko, mungkin banyak banget ya Semua hal dari dirinya dia Dari hal-hal terbesar sampai detail-detail terkecil Itu bikin aku yakin sama dia gitu Jadi kayak mungkin Apa ya Susah banget sih kalo disuruh menjelaskan Mandiri Mandiri terus Dia yakin sama apa yang dia mau Dia sayang sama keluarganya dia 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 sangat care sama aku Sama keluarga aku Kita berdua sama-sama Saling sayang, saling mencintai Jadi kita sama-sama yakin Kita punya visi yang sama gitu Jadi Kita Memutuskan buat menikah Kena udah Udah hampir setahun lebih Kita kenalan pertama kali itu Di acaranya Accelerate Nya Mas Angga X Kayak satu tahun setengah Dua tahun yang lalu Kita pertama kali ketemuan disitu Kenalan Terus akhirnya gak pernah berhubungan lagi Terus akhirnya tahun lalu Akhirnya mulai deket disitu Yang kak sih dari pertama pacaran Yang kak bakal berakhir sama dia gitu Karena emang dari awal pacaran Kita udah bilang Aku mau serius Kalo perempuan gitu kan Kalo ketemu sama sosok laki-laki Itu pacar ini Kalo dia yakin Dia tuh ada feeling gitu Kayak wah ini Kayak bakal Bakal jadi pemerintian terakhir aku nih gitu Jadi aku emang dari awal Emang udah yakin bakal berakhir sama dia Jadi dan puji Tuhan Diresui sama Tuhan Akhirnya beneran terjadi Gak ada Dia dari awal Sangat suportif sama kerjaan aku gitu Karena Ya kita sama-sama ngerti gitu Kerja di dunia entertain kayak gini ya Gak ada yang gampang Gak ada yang Maksudnya gak kena waktu lah gitu kan Jadi untungnya kita sama-sama ngerti Jadi Gak ada yang membatasi satu sama lain sih Kebiasaan Apa ya Perbedaannya sih pasti bangun tidur ada dia gitu aja sih Sisanya udah kita lakuin Maksudnya Aku masakin dia Segala macem Hal-hal detail Hal-hal kecil Emang udah kita lakuin Waktu kita masih pacaran Jadi waktu udah nikah Tinggal kayak Tinggal barengnya aja nih gitu Untuk ya Pas bangun tidur Hehehe Gitu-gitu aja sih Maksudnya kaget aja gitu Suka banget makan Jadi kayak kita Mungkin Apa ya Kita kalau Pacaran tuh Pasti selalu makan Entah makan lapan Makan aku yang masakin Segala macem Makan Terus kita tuh Apa ya Dulu sih suka banget nonton awal-awal pacaran Terus sekarang tuh Udah gak pernah nonton bareng lagi Ganti segala macem Malah kayak Makan terus Makan 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 Secepatnya ya Pengen sih Kita gak lindak Buat dapet anak Tapi sempat ke hal ini dulu, makanya tanggal setelah itu? Honeymoon sempat dua hari, tiga hari kemarin, habis kita segala macem. Terus di Bali kan, karena nikahnya di Bali. Terus akhirnya kita harus pulang, karena kita sadar kita punya kerjaan tanggal 7 gitu. Oh iya, kita ada peraskan ya tanggal 7 gitu. Ya udah, kita balik ke Jakarta. Mungkin minggu depan kita bakal balik ke Bali. Karena Bali tuh spesial, menurut aku. Tanah kelahiran aku, terus kita nikahnya di Bali. Kita suka baik Bali seperti apa, santai. Kayak kita juga super santai, anaknya segala macem. Terus kita juga suka nature, alam. Kita bisa dapet di Bali juga. Apa aja deh yang penting sehat, yang penting lucu, mirip papanya.